Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat Nusya plural, Nusya hormati dan Nusya banggakan Ada yang kangen sama Sugik Nurah Harja gak? Hah? Mukanya aja Kita melihat mukanya udah lucu Apalagi ngomongnya Apalagi jogetnya Boah, tambah lucu lagi Apalagi ini adalah dikombinasikan Dengan jogetan Anis Rasin Baswedan Bersama kemudian rentetan para netizen Yang ikut serta menanggapi Para pendukung Anis Bazar Bajra Anis Yang semakin hari Semakin lucu Kita lihat sama-sama sudara Hiburan malam Jangan sampai dilewatkan Malam minggu Ini dia Pak Anis Benarkah saman ini mau jadi presiden Rakyat sudah menganggap saman presiden Wow Dan di dalam kesempatan tertentu Memimpin tertentu Gestur tubuhnya Pak Anis Sampai itu juga Terima kasih telah menonton kalau saya orang tidak maku tapi tidak pernah mendapat apapun dari pemerintah entah itu bantuan bantuan apa-apa nggak ada sama saya ya ya harapannya pemimpin depan sama pimpinan yang ada di yang di atas lebih mempengaruhkan rakyat terus terjun langsung kalau bisa terjun langsung ke masyarakat biar mereka tahu Hai mana yang ini yang lebih kaya atau lebih ini yang lebih baik dibantu atau ini yang tidak lebih baik dibantu ini kan jadi maklum enggak sih kalau enggak dapat bantuan Assalamualaikum Pak Johanda ikut komen ya ikut komen kamu saja yang dukung Jokowi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dukung Bapak Haji dan selesut Baswedan Halo Pak Johanda kamu tahu dari mana ya kalau dari Sabang sampai Merauke itu dukung Pak Anies di daerahku aja ya sama Pak Anies banyak yang masih ragu ya sama Pak Anies kok Anda mengatakan halimantan dukung Anies Kalimantan mana orang Kalimantan semua nih 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 tuh orang Kalimantan semua nih nggak ada yang dukung Anies mana Kalimantan yang mana Oh satu kapal tuh 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 satu kapal nggak ada yang dukung Anies yo mana orang Kalimantan teman-teman nih mana mana bohong bohong kali-galian ini Kalimantan yang mana Coba bohong nah mana Kalimantan yang mana ini orang Kalimantan tingkat tewa itu kita Riklan dulu satu lagi satu lagi nih kita lihat untuk kalian pengen perubahan pilih Anies Baswedan kenapa lu pikir negara Indonesia ini kayak film Power Rangers gitu yang dibutuhkan itu meneruskan yang sudah baik perubahan pilih Anies berjabat tangan sama Putra Makota itu menjadi syarat utama Pak Anies bisa terkini jadi pasti yang gitu berselaman dan berjabat tangan dengan semua orang itu bisa lah itu hal biasa Anda perlu untuk disanjung-sanjungkan di agung-agungkan saya jadi bingung lah ini pikiran bentukmu Pak Anies gimana sih nggak punya pikiran selalu mensanjung-sanjungkan dan selalu mengagung-agungkan sesuatu yang biasa-biasa aja memangnya ada jembinanya kalau Pak Anies berselaman sama Putra Makota Arab Saudi balik tuh segelantik jadi prosten gitu udah cukup lah ya beberapa video segera untuk mewakili netizen yang ingin bersuara penting untuk kemudian suara-suara netizen ini kita tampung untuk menjadi tesis di ruang media sosial sekaligus antitesis untuk siapa? ya untuk orang-orang yang kemudian jago banget kalau ngeklaim wah jago banget mereka tuh bukan jago sih sebetulnya kalau bagi kita ini ya yang kemudian menggunakan pikiran bukan jago nggak tahu malu berbohongnya kelewatan mendobrak batas-batas kenormalan ada tuh dulu itu yang sampai ngomong secara sosiologis Anies itu udah jadi presiden karena setiap kali dia datang ke daerah itu disambut oleh rakyat nggak beda jauh seperti yang tadi ada yang komentar tuh dikomentari oleh bapak-bapak tadi dari sambang sampai merauke katanya emang kita-kita ini yang ngomong bukan bagian sambang sampai merauke ada siapa? berapa biji? kalaupun ada terus tadi ya urusan Kalimantan dukung Anies Kalimantan dan lucunya langsung dikomentari oleh orang Kalimantan satu kali lagi yang kayak gini gaya gini penting untuk kita tayangkan supaya menjadi tesis dan antitesis ya tampung suara-suara kayak gini kita ramekan kita piralkan semua masyarakat di ruang media sosial ini berhak bersuara menilai apa yang kemudian ingin mereka sampaikan selama masih dalam batas koridor kritikan layak dong calon-calon pemimpin bangsa kemudian kita verifikasi kemudian kita saring agar jangan sampai yang nanti bakal memimpin Indonesia itu yang akan membuat mundur bangsa ini ya maka tugas kita kewajiban kita untuk mengontrol mereka bakal calon presiden calon presiden begitu sudara dan ketika ada mereka buzzer-buzzernya yang klaim sana klaim sini ini ya mesti kita kantor gak boleh termasuk tadi ada yang katanya urusan gak kebagian sembako itu di tangannya gelang semua tuh kayaknya emas masa yang kayak gitu mengharapkan ngemis sembako he he mikir bos dan yang paling penting tadi suki kurah harja ada-ada aja netizen kemudian mempirahkan lagi orang itu mengangkat lagi sudah lama kangen saya kepada suki kurah harja gak melihat bacotnya komedinya tapi ya jejak digital yang masih kemudian abadi kita gampang menemukan kekocakan-kekocakan suki kurah harja termasuk di dalam hal ini tadi untuk hiburan aja dan untuk kemudian menampung aspirasi-aspirasi netizen yang kemudian ingin bersuara penting persoalan kayak gini tuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh